Assalamualaikum, balik lagi ke dapur bersama Eang Kali ini kita akan membuat roti manis dengan isian macam-macam Resep lengkapnya juga bisa dilihat di deskripsi box ya Terima kasih Masukkan 150 ml susu cair Saya menggunakan susu full cream Lalu 50 gr gula pasir 2 butir kuning telur Ini akan kita aduk-aduk Tambahkan 1 sendok teh ragi instan Kita aduk sampai tercampur rata Dan gula pasirnya larut ya Masukkan 300 gr tepung terigu protein tinggi Lalu 1,4 sendok teh vanila susu bubuk Saya pakai larum Ini akan kita campur Nanti akan kita mixer Lalu ditambahkan margarin dan garam Sudah Kedonan mengumpah Seperti ini kita tambahkan margarin dan garam Kita masukkan 14 sendok teh garam Juga blue bean ya Saya menggunakan palmia royal Untuk margarin butternya 50 gr Kita adonin sampai kalis Kita adonan 10 menit Kurang lebih seperti ini ya Tidak melepas lagi Tapi adonan juga lembut Tapi tidak melepas lagi Kita ambil sedikit Nah Kalau sudah begini namanya udah kalis ya Udah bisa ditipisin Dan dia kalis Seperti ini Nah ini akan kita Resting selama Kurang lebih 1 jam Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat Baru habis itu kita bentuk Kita uleni sebentar Dengan tangan Lalu kita bulatkan Ini akan kita resting dulu Adonannya Sebelum kita bentuk Olesi wadah Dengan margarin Saya bungkus Menggunakan plastik bersih ya Lalu saya tutup Dengan kain Kita resting Selama kurang lebih 1 jam Setelah 1 jam Adonannya sudah mengembang ya Dan bisa dilihat Adonannya jadi empuk banget Kita pindahkan adonan Ke silmat Lalu kita gilas-gilas sebentar Untuk menghilangkan udara Di dalam adonan Kita bagi-bagi adonan Menjadi beberapa bagian Kita bagi-bagi adonan Masing-masing 50 gram Sebagian adonan Saya warnai Menggunakan Toviko pandan suji Kita rounding Adonan Satu persatu Lalu nanti akan kita resting lagi Sebelum kita isi Kita istirahatkan Adonan selama 15 menit Sebelum kita isi Setelah 15 menit Per satu adonan tadi Kita bagi lagi menjadi 4 Ini isiannya Saya menggunakan selai nanas Lalu ada coklat Dan unti kelapa Bisa juga menggunakan keju Sesuai selera ya Setelah diisi Ini kita rapatkan Lalu kita taruh di cetakan Saya menggunakan cetakan seperti ini Bisa juga menggunakan Paper cup Kita ambil lagi Satu adonan Lalu kita pipihkan Usahakan Tengahnya lebih tebalnya Daripada pinggirnya Ini saya isi Dengan unti kelapa Resepnya bisa dilihat Di resep bakpao ya Yang ini saya isi Dengan potongan keju Lalu kita rapatkan Dan ronding lagi Kita isi coklat Lalu lakukan semuanya Sampai adonan habis ya Sebelum rotinya kita panggang Kita poles dulu Dengan satu kuning telur Setengah sendok teh susu cair Dan setengah sendok teh air minum Atau air putih Kita buri biji wijen Kita akan oles Lagi Sisa rotinya Kita panggang selama 15 sampai 20 menit Saya pakai oven tangkering Setelah diangkat Kita poles lagi Menggunakan butter Ini ya Masih panas Tapi kita mau lihat bawahnya Sisa secuil Ini sisanya sedikit doang ya Ini yang sisanya tadi Tuh Bawahnya cantik ya Dan rotinya juga Wah Lembut Jangan lupa like Comment Share And subscribe Cobain dan masukan yang Enak banget Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di resep yang selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum